Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan selalu sehat, bahagia, dan banyak kelimpahan yang Anda dapatkan setiap hari saat menyaksikan video ini. Ketemu lagi, lagi-lagi ketemu bersama saya, Aling Talamuai, yang akan share berbagai informasi-informasi penting dan juga informasi update baik itu dari Indonesia maupun manca negara. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang informasi-informasi dari aktris, aktor, ataupun pesohor-pesohor lainnya yang ada di Indonesia, ya yang pernah tinggal atau pernah stay dan menghabiskan waktu di Kota Palu dan di Sulawesi Tengah ya pada umumnya. Kira-kira siapa saja sih mereka? Nah, berikut informasinya untuk Anda. Ya, kita awal di informasi pertama. Siapa saja kah artis dan juga aktor tersebut? Yang pertama adalah Ririn Ekawati. Ririn Ekawati adalah seorang artis yang lahir di Balikpapan 11 November 1982. Aduh, beda satu tahun ya dengan saya. Dimana Ririn merupakan kakak dari pesinetron, Rini Julianti ya. Ririn mengawali karirnya pada tahun 2008. Dan salah satu sinetron yang dibintanginya adalah Muslimah yang tayang di Indosier. Dimana bintang sinetron ini pernah dibesarkan dan juga sekolah di SD Muhammadiyah di Tentena, Kebupaten Poso. Dan juga pernah melanjutkan SMP di Kota Palu dan bahkan melanjutkan SMA Kartika di Balikpapan. Ini baru tahu kan, ini poinnya nih di sini. Sudah 8 film yang diperankan dari tahun 2010 hingga 2018. Ini memerankan beberapa judul sinetron dan juga kurang lebih ada 11 FTV yang telah diperankan oleh Ririn. Nah, setelah gagal menikah dengan Edwin Abeng, Ririn kembali berjodoh dengan Ferry Wijaya yang merupakan pengusaha dan juga mu'alah pada saat itu. Namun takdir kembali memisahkan Ririn dengan suaminya. Dimana Ferry mengembuskan nafas terakhir pada 11 Juni 2017 ketika Ririn bersama dengan keluarga besar lainnya sedang melaksanakan umroh di Tanah Suci. Setelah 3 tahun, menjadi single parent. Ririn kembali menemukan jodohnya yakni seorang aktor dan juga seorang presenter nih ya, seorang host biasanya kalian sudah tahu nih, yaitu Ibnu Jamil. Jadi kami tentunya mengucapkan selalu terbahagia untuk Ririn dan Ibnu Jamil. Selanjutnya, kira-kira siapa lagi nih yang akan kita bahas? Nah, masih dari aktor dan juga aktris, kita ke aktor senior ya, kalau kita bisa bilang, yaitu Ray Saitapi. Halo Om Ray, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan juga sukses. Dimana tidak hanya Ririn ya, salah satunya adalah Ray Saitapi yang juga seorang aktor yang lahir dan besar di Sulawesi Tengah. Ray Saitapi sendiri lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 1 Januari 1957. Dari kecil, Om Ray ini yang berdarah Maluku ini punya cita-cita menjadi aktor. Nah, oleh karena itu, Om Ray ini mengejar impiannya dan mengenyam pendidikan Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1977 dan lulus pada 1988. Kurang lebih ada 51 film yang sudah diperankan Om Ray itu sampai dengan tahun 2019 saat ini ya, dari tahun 80 itu pernah main dengan mantan istri nih, Tante Dewi Yula loh, apa kabar? Nah, dan juga sudah 7 kali masuk di nominasi Piala Citra. Wow, luar biasa ya. Bahkan sudah mulai merambah perfelewan internasional. Kalau mungkin pernah ingat ya, ada peran dari Om Ray di Civil War ya, Kapten Amerika, walaupun itu delet scene. Karena memang ada pertimbangan untuk alur cerita. Bahkan, kalau Om Ray bilang itu ada spoiler dari temannya sendiri, yaitu Om Tio Pasufakus Tadewo gitu ya. Wah, itu jadi pelajaran penting untuk kita. Tetapi selamat ya untuk Om Ray dan semoga banyak proyek-proyek lainnya ke depannya. Nah, selanjutnya ini sebenarnya sudah banyak informasi-informasi sih, tapi kita akan bahas nih, siapakah aktor yang satu ini? Siapa sih yang gak kenal dengan aktor yang satu ini, dimana yang sering warawiri di layar kaca? Hmm, mulai dari FTV hingga film-film, pokoknya film-film yang selalu booming ya, dengan perawakan yang cool dan banyak menjadi rebutan para artis-artis wanita Indonesia. Cluenya adalah dia ini pernah memintangi film di Olova bersama dengan Jessica Iskandar. Nah, udah tau ya? Nah, pasti sudah tau nih. Dia adalah Benjamin Joshua Rompis, atau yang lebih akrab dikenal dengan sapaan Ben Joshua. Iya kan? Sudah tau ya? Ben Joshua sendiri lahir di Manado 13 Agustus 1980. Terbiasa ya, kakak berarti ya. Dan mulai bekerja di sebuah majalah ibu kota sebagai media relation eksekutif. Ini informasi yang kami dapat bahwa di media-media tersebut, mereka ada 13 orang dan juga mengurus kurang lebih ada 10 majalah pada saat itu. Dari tahun 2003 sampai dengan 2005 ya kerjanya ya. Dan Ben Joshua itu mendapatkan tawaran untuk mengikuti casting dan diterima untuk memerankan Dira nih di Olova ya. Pasti sudah ingat nih filmnya kan? Dikutip dari berita Tribun nih ada fakta yang sangat menarik dan unik tentang Ben Joshua. Mungkin ini banyak yang belum tau juga ya. Bahwa terungkap Ben Joshua itu sempat sedih karena mendapat kabar dari keluarga pada saat terjadi gempa, terjadi bencana pada 28 September 2018 silam. Nah ini faktanya nih, ternyata Ben Joshua itu pernah tinggal dan besar di Sulawesi Tengah. Nah tepatnya adalah di dermaga kita ya di sekitaran situ yaitu Pantoloan nih untuk orang Palu dan Sulawesi Tengah pasti tidak asing dengan nama Pantoloan. Kabar ini memang sudah sempat berhembus lama dari mulut ke mulut. Ada yang bilang ini Ben Joshua pernah tinggal di Pantoloan, bla bla dan segala macamnya. Tapi belum pernah ada terbukti sama sekali ya. Dan tentunya kita belum mendapatkan bukti yang akurat lainnya. Bahkan untuk berita ini pun kita searching, 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 searching dan kita hanya mendapatkan kutipan dari berita itu saja ya. Kami akan konfirmasi lagi ke beberapa pihak dan mungkin ada yang tau informasi tambahannya bisa langsung komen di sini ya. Oke kita tunggu komentarnya di sini. Selanjutnya kira-kira siapa lagi nih yang akan kita bahas. Kalau tadi kita selalu membahas tentang aktris, eh aktor ya. Kali ini kita ke dunia musik. Nah kota Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya terkenal dengan musikalitasnya yang di atas rata-rata ya. Aduh orang bilang namangu ini. Oke kita yang pertama nih. Mungkin banyak yang belum tau juga. Paris Papeo atau yang lebih dikenal dengan Paris Rindu. Dimana teman kita yang satu ini lahir di Parigi dan merangkau selama 15 tahun terhitung dari tahun 2005 sampai dengan saat ini. Dimana Paris itu mengawali hobi bermain musiknya dengan mengikuti festival-festival di Parigi dan juga bahkan melanjutkan ke kota Palu. Karena memang Paris dan teman-temannya itu sering menjuarai festival tersebut ya. Dan untuk memantapkan karirnya di dunia musik, biar karirnya, karya-karya musiknya terdengar lebih luas, Paris pun hijrah ke Jakarta. Karena awalnya dia bergabung dengan band yang bukan saat ini ya itu bergabung dengan band Seumpurna. Tulisannya S-H gitu dan nanti akan ada tulisannya ya. Seumpurna yang salah satu personilnya adalah adik kandung dari Paris sendiri yang namanya adalah Vandy. Vandy lebih dikenal dengan Vansai. Biasa teman-temannya panggil Vansai atau Vandy Sempurna. Hei, kemana ke Miu? Seperti itu biasanya. Nah ini ada singlenya yang terkenal dan bahkan dibawakan oleh teman-teman yang mengikuti festival-festival pada saat itu ya di Parigi ya khususnya. Semakin ku pendang, semakin ku jatuh cinta. Atau yang disingkat dengan SK2 Jatuh Cinta. Bisa di searching di Youtube tuh. Nah saat ini sendiri Paris lebih dikenal dengan nama Paris Rindu Band. Personilnya ada dua orang yaitu Indra Bayu dan juga Paris sendiri. Dan ini kayak informasi yang kami dapatkan di bawah naungan teman-teman ungu ya. Senior-senior kita ada kakak Enda dan juga Pasya dan juga ungu pada umumnya. Walaupun saat ini lebih sering tampil solo pastinya ya. Selama di Jakarta, Paris main musik sambil buka usaha. Itu usahanya kalau nggak salah ada di daerah Kalibata City. Dia buka yang sambal-sambal gitu. Mungkin teman-teman di Jakarta sudah pernah berkunjung ke tempat tersebut. Dimana saat ini teman-teman Paris bergabung dengan MSI Record. Yaitu label yang sama yang menaungi Charlie Setiabin. Atau yang lebih dikenal dengan Charlie SE12. Nah, halo Bang Charlie apa kabar? Dimana artis lainnya juga banyak yang bernama di label yang sama ya. Dan ada dua lagu dengan musik video klip. Itu yang terakhir ya. Lagu yang terakhir diproduksi oleh Paris pada saat pandemi itu. Musik video klipnya uniknya adalah menggunakan kru dan juga talent di Kota Palu atau Sulawesi Tengah. Jadi yang pertama ada Haja Nulara di Parigi. Dan juga ada lagu Sakit Karena Cintamu. Juga dibuat di Palu ya. Dengan kru dan juga talent-talent lainnya itu asli anak daerah. Wah, luar biasa nih. Pokoknya kita ucapkan selamat, sukses untuk teman kita yaitu Paris ya. Sukses untuk kamu. Sampai ketemu lagi di proyek-proyek selanjutnya. Nah, selanjutnya nih. Kita punya informasi yang luar biasa pasti sudah banyak yang tahu. Atau mungkin ada yang baru tahu. Ada Onci Ungu. Kakak Onci. Aduh, kalau adek-adek bilang ya cewek-cewek. Hmm, Onci Ungu ini banyak yang kurang tahu bahwa nama lengkapnya Arlonsi Miraldi. Atau yang lebih dikenal dengan sapaan Onci itu lahir di Kota Palu pada 2 Oktober 1982. Nah, kan? Dimana Onci ini berumur 38 tahun saat ini. Merupakan gitaris dari pen Ungu dari mulai tahun 2003 ya. Sebelum di Ungu pun, kakak Onci ini sempat bergabung dengan grup musik Funky Kopral. Yang merupakan personil terakhir yang bergabung dengan band Ungu. Nah, dimana kehadiran Onci Ungu ini menjadi nilai tambah bagi band Ungu sendiri ya. Karena mengingat Onci adalah seorang gitaris yang sangat enerjik dan punya musikalitas yang sangat baik. Kita doakan semoga Onci selalu bahagia dengan istri tercinta yang seorang supermodel itu. Karya-karyanya bersama dengan Ungu, kita tunggu ya. Oke, masih dunia musik. Kita beralih ke player drummer nih. Wow. Dengan kualitas yang tidak diregukan lagi. Ini sudah banyak yang tahu pasti ya. Ada Kakak Ilsyah Rian Reza. Atau yang lebih kita kenal sebagai drummer dari band Noah atau Kakak Eja ya. Kita kelanan nepal itu ke Bandung atau ke Jakarta pasti akrabnya bisa apa dengan Kakak Eja. Nah, ini Kakak Eja ini lahir di Poso, Selawasetengah, 11 Maret 1977. Putera kedua dari pasangan Ilma Tantu dan juga Syahrenda Rise. Ini dimana Reza awalnya itu hijrah ke Bandung pada tahun 1990-an. Untuk melanjutkan kuliah nih awalnya. Dimana karir bermusiknya semakin melejit di Bandung dan bergabung bersama dengan band lokal Bandung bernama Black Forest. Yang kemudian berganti nama menjadi Real Act. Tuh kan. Semasa di Real Act, Reza kerap menjadi additional player untuk Peter Pan. Dan itu Reza sendiri itu menggantikan posisi dari Ari yang sebenarnya sebagai drummer dari Peter Pan pada saat itu ya. Tahun 2001, Reza pun mulai resmi bergabung dengan band Peter Pan. Sampai berganti nama menjadi Noah ya. Dan tahun 2015 tentunya kita semuanya terkejut dengan kabar bahwa Kakak Eja ini mengundurkan diri dari band Noah. Tentunya bukan tanpa alasan ya dirinya mundur dari grup band yang telah melambungkan namanya selama bertahun-tahun tersebut. Pokoknya kita harapkan semuanya Kakak Eja terus sukses dengan pilihannya saat ini ya. Tabarakallah Kakak Eja, sukses selalu, sehat selalu pokoknya. Amin. Selanjutnya kita punya informasi siapa lagi kalau bukan anak palu yang terkenal dengan band yang sangat besar yaitu Kakak Abdi Negara. Kita panggilnya Om ya kayak gini ya. Om Abdi Negara atau populer dengan nama Abdi Sleng ini lahir di Donggala, Sulawesi Tengah pada 28 Juni 1968 ya. Om Abdi ini adalah seorang gitaris, vokal pendukung atau backing vokal, penulis lagu bagi grup musik Sleng sendiri. Sementara Sleng adalah grup musik yang selalu eksis menghasilkan album-albumnya sejak 1983. Aduh, seumuran dengan sayang ini berarti ya. Sukses menjadi gitaris di band Sleng membuat Kakak Abdi ini, Om Abdi ya, melirik bisnis meski masih di bidang gitar. Ia meluncurkan produk efek gitar hasil pemikiran kreasinya Om Abdi sendiri nih ada Signature Series yang diberi nama The Ice. Wow, keren nih. Selamat sukses, sehat selalu untuk Om Abdi bersama dengan Sleng-nya ya, senior kita dan informasi-informasi yang kami dengar bahwa Om Abdi sendiri salah satu ya. Saya pencetus untuk klub bola, ada Sleng SFC yang memang di Kota Palu, Sleng-nya itu lagi gandrung-gandrungnya ini pemain-pemain sepak bola muda di Sleng-nya. Selamat sukses untuk Pak Abdi ya dan bersama dengan rekan-rekan lainnya. Dan selanjutnya kita punya siapakah ada Pasya Ungu. Oh Tuhan, kuatkanlah kami untuk menghadapi cobaan deraan yang ada. Jangan menangis lagi, hapus air mata itu. Nah, sudah banyak yang tahu ya kalau Abang Pasya Ungu ini merupakan vokalis dari band Ungu. Tapi tidak banyak yang tahu nama lengkap beliau. Nama lengkap beliau adalah Sigit Purnomo Samsudin Said. Wah, itu kan. Dimana publik Tanah Air lebih akrat memanggil abang kita yang satu ini yaitu Pasya Ungu. Nah, walaupun meniti karir lewat jalur model, nama dari Abang Pasya ini tenar setelah band Ungu melambung ke pelosok-pelosok seluruh Indonesia. Nah, olah vokal Abang Pasya ini dilakoni sejak kecil di tanah kelahirannya yaitu Donggala, Sulawesi Tengah. Abang Pasya ini merupakan anak kelima dari sepuluh bersaudara. Sejak kecil ya yang kita tahu itu Abang Pasya itu suka melantunkan azan dan juga ayat-ayat suci Al-Quran. Itu pernah ya Abang Pasya ini azan itu banyak yang datang ke musjid saking merdunya seluruh beliau ya. Nah, Abang Pasya ini juga sempat menyebut predikat juara dua lomba azan se-Sulawesi Tengah. Tuh, makanya azannya beliau sekarang itu merdus sekali. Abang Pasya ini lahir di Donggala, Sulawesi Tengah itu 27 November 1979. Nah, siapa yang saya angkata nih? Halo, lulus DCMU Pasya tentunya hijrah ke Jakarta, Ibu Kota Jakarta, dan juga Abang Pasya ini sempat kuliah di Jakarta. Dan menggeluti dunia model pada saat itu. Finally, akhirnya Abang Pasya memilih berkarir di dunia musik dan bergabung dengan band Ungu pada tahun 1999 sebagai vokalis sampai dengan saat ini pastinya ya. Dan tentunya untuk Maret ini kita mendengar kabar ya bahwa band Ungu akan comeback dengan karya-karya terbarunya. Karena sudah sempat break cukup lama, kurang lebih lima tahun ya break ya. Dan bahkan kami mendengar ada kabar bahwa tahun 2023 akan... Ada kabar terbarukah yang kalian tahu tentang Abang Pasya? Silahkan komen di bawah ini ya. Apalagi barusan ini lagu-lagu Cinta Dalam Hati itu sempat viral. Viral ya, seperti sekarang bilang tuh. Di seluruh Indonesia dan ada namanya Cidaha Challenge. Jemima Challenge ya. Nah, itulah beberapa aktor dan juga aktris dan para pesohor-pesohor tanah air yang lahir di Kota Palu di Sulawesi Tengah. Bahkan menghabiskan masa-masa kecilnya di Sulawesi Tengah ya. Kalau memang masih ada informasi-informasi tambahan yang kalian ketahui mengenai yang sudah kita bahas tadi ya. Silahkan kami tunggu komentarnya di bawah ini. Dan mungkin masih ada lagi pesohor-pesohor tanah air yang lahir di Kota Palu dan juga besar di Sulawesi Tengah. Walaupun lahir di daerah lain dan besar di Sulawesi Tengah ya. Kami juga menunggu informasi-informasi menarik lainnya yang kalian bisa komentar di bawah ini. Kami mohon maaf ya kalau ada kekurangan-kekurangan informasi yang kami berikan. Dan tentunya kami menunggu ide-ide lainnya untuk kami bahas di video-video selanjutnya. Saya Alin Talamoah dan teman-teman semuanya pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Stay happy, stay healthy dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.